Intro Ketemu lagi Dengan saya Kumar disini Di channel Kumar Official Nah, kali ini Kumar sudah berada Di tengah-tengah sepun mawar Di desa musok Boyolali Nah, kali ini Kumar membawa secangkir teh Khusus ciri khas dari Desa musok Boyolali Nah, rasanya gimana? Gimana rasanya? Kita coba Hmm Harum, wangi, enak ini Nah Sebelum kita review dan Memetik bunga mawarnya Jangan lupa Di-subscribe dan di-klik tanda lonceng Agar dapat notifikasi Dari Kumar Official Oke cuy, kita petik yuk Nah, ini adalah bunga mawar yang tadi Kumar petik Ada beberapa varian Ada warna putih Warna merah Dan warna pink Oke, selain itu juga Disini ada Keripik bunga mawar Ini adalah keripik asli dari bunga mawar ya cuy ya Nah, juga disini ada teh bunga mawar Ada dua varian Ini yang original Dan ini yang ada gula Oke Nah, disini Kumar akan makan bunga mawarnya Dengan dua sambal Disini ada sambal wijen Juga Ada sambal kacang Ini sambal kacangnya Oke Gimana rasanya cuy Yuk Kita coba Kita ambil warna yang putih Harum di mulut Rasanya Agak sepet-sepet Tapi enak sih Dipadu dengan sambal Wijennya Pas rasanya ya cuy Kita ambil yang warna Merah Yang merah juga Sama ya Rasanya kayak yang warna putih tadi cuy Oke cuy Kita coba dengan sambal Kacangnya Kita ambil warna yang pink ya Dengan sambal kacangnya Agak Rasanya Sepetnya itu Terasa ya Dibanding dengan tadi Sambal wijennya Jadi kalau Jadi kalau Makanya lebih enak dengan Sambal wijen sih Tapi kita coba lagi ya cuy Coba Sambal wijennya Dan Rasanya Sepetnya benar-benar terasa ya Kalau Dimakan dengan sambal Kacang Nah Nah menurut saya Lebih enak dengan Sambal wijen Nah Untuk manfaat dari bunga mawar ini sendiri Yaitu sangat bagus banget buat Masalah kulit Di antaranya untuk Mengebati jerawat Untuk menunda penuaan dini Dan juga Melembabkan kulit Kita coba Nah cuy Di sini juga Ada Keripik bunga mawar Nah Dimana ratanya Kita coba ya Keripiknya sangat crispy Renyah di mulut Rasanya agak Asin Tapi enak ya Rasanya gimana itu Dan Walaupun sudah jadi keripik Bau harum wanginya Masih sangat terasa banget Nah Ini juga Ada teh Bunga mawar Ada yang original Ada yang pakai gula Nah Kita coba ya Ini yang original Yang original Rasanya Sepet Harum Dan agak-agak pahit Sedikit ya Dan Apa namanya Tapi segar Wanginya Masih terasa banget Nah Coba Kita coba yang Pakai gula Yang pakai gula Rasanya Rasa Sepetnya Agak-agak Sedikit hilang Rasa pahitnya juga Enggak ada ya Karena sudah Tercampur Dikasih gula Rasanya lebih nikmat Oke cuy Sekarang kumar Sedang menemati Bunga mawar Keripik Dan Teh bunga mawar Di Tengah-tengah Kebun Bunga mawar Nah Disini Diiringi Dengan suara Burung-burung Yang sangat merdu Sekali Dan juga Hembusan angin yang Spoy-spoy Menambah Nikmatnya Menyantep Bunga mawar Oke cuy Sekian dulu Video kumar Kali ini Nah Jangan lupa Tonton terus Video kumar Lainnya Yang tentu saja Lebih menarik Lebih asik Dan pasti Lebih seru Bye-bye Sampai selamat menikmati